Halo guys, kembali lagi di Animeku OP Nah konten kali ini guys, Animeku OP akan ngebahas tentang talent guys di Ninja War ya Yang mana banyak yang masih bertanya-tanya guys ya tentang talent Bang, ini hero-nya, bagusnya talent-nya apa bang? Bang, hero yang komo-nya keren apa bang? Bang, talent-nya biar sakit apa bang? Oke, kita akan ngebahas tuntas ya guys ya dengan bahasa standar ya guys ya Oke, sebelum kita ke pembahasan alangkah baiknya di tekan tombol ini guys Agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game privat atau yang lainnya guys Dan jika ada pertanyaan, komen di bawah ya guys ya Oke guys, kita langsung ke pembahasan Talent adalah sebuah, bukan sebuah sih, fitur yang sangat berperan penting untuk membuat karakter kalian lebih kuat lagi guys ya Atau memberikan efek yang lebih bagus dibandingkan tidak memilikinya guys, anjay Nah, maka dari itu guys, kalau kalian salah memilih talent, otomatis hero kalian pun juga bakal sedikit miss ya guys ya Oke, langsung kita bahas ke talent-nya guys Mana talent? Kita ngebahas talent-nya disini aja ya Oke, talent guys ya Eh, mana nih? Bentar guys, bentar guys Aduh, talent-nya Nah, ini dia guys Kita ngebahas talent untuk hero-hero meta aja guys ya Yang pertama, hero untuk Ini ya, untuk apa namanya Untuk Gaisen sih ya Enggak usah-nggak usah kita ngebahasnya Langsung aja semua talent Eh, dak sama hero-heronya nanti guys ya Oke, pertama guys Talent ninja su combo ya Yang mana talent ini ya Berfungsi untuk membuat Atau melakukan skill 2 kali guys ya Bisa 2 kali guys Dan ini digunakan biasanya dengan hero-hero ninja su ya Seperti Ashirama Seperti Apa lagi ya Ashirama Rosi Terus Kakuzu Yang sering dipakai nih guys Terus siapa lagi guys Nah, banyak lah ya Pokoknya yang hero-hero yang bertipe ninja su guys Selanjutnya Penetration ya Talent ini ya Berfungsi untuk Mengabaikan pertahanan musuh guys ya Contohnya guys ya Ini biasanya digunakan Sorry Ini biasanya digunakan oleh Kalau enggak Gai Ya Kakashi Sasuke Ya Ini fokus untuk Untuk membuat Skill kita sakit guys ya Karena dia mengabaikan pertahanan guys Sampai sini paham guys ya Oke Selanjutnya Fijol ya Yang mana talent ini Berfungsi untuk Menambahkan Atau memasukkan Atau mengeluarkan ya Darah ya guys ya HP atau disebut HP guys Dan talent ini Berguna banget Tipe-tipe healing guys Seperti Si Zune Si Siapa lagi Yamato enggak perlu guys ya Yamato enggak perlu guys Ashirama perlu guys ya Kalau kalian Mau expedition ya Ini penting guys ya Untuk Ashirama Apalagi Kalau kalian pengen Apa ya Mencari peringkat di Expedition ya guys ya Ini Bagus banget nih Untuk Ashirama guys Terus Siapa lagi guys Ninja healing Si Denechiyo juga bisa Sakura juga bisa ya Pokoknya Healing-healing gitu guys Healing ya Selanjutnya Taijutsu ya guys ya Ini Berfungsi Untuk Kombo ya Kombo Spesialis Pengguna Taijutsu guys Pengguna Tipe-tipe hero Yang Yang skill single target guys ya Seperti Sasuke Ya Tapi ini bisa juga Gai Yang Al target ya Bisa juga guys Sekarang Al juga menggunakan Taijutsu ya Si Ai Ya Si Ai Dan Ini berfungsi untuk Dua kali ya Berkesempatan bisa dua kali Untuk Skill guys Dalam Satu road Terus Yang ini guys ya Ninja jutsu Ini berfungsi untuk Menambahkan attack Guys ya Menambahkan attack Untuk Ninja jutsu Terus selanjutnya Yang ini guys Di awal pertandingan Ninja jutsu kamu itu Bakal Bakal ini ya Bakal Bertambah guys Terus Slow ini ya Ini berfungsi untuk Menurunkan Speed musuh guys ya Saya Bahasnya Secara singkat aja ya Standar ya guys ya Biasanya ini tuh Digunakan Untuk hero-hero yang Speednya duluan guys Seperti siapa ya Speed duluan itu Seperti si Danzo Speednya duluan guys Cepet ya Si Danzo ya Si Shizune ya Nah kalau Shizune mukul ya Mukul pake skill Skillnya Terus Skillnya itu bisa Berkesempatan Memperlambat speed musuh guys Oke Dispel ya Ini untuk menghilangkan Buff negatif ya Oke Apalagi nih Nah ini untuk Apa ya Setelah hidup itu Bertambah guys Attacknya guys Oke ini Mengurangi 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 Hak apa ya Mengurangi Buka Mengurangi HP musuh Gimana yang nyebutnya Jadi Yang tipe healing musuh Itu waktu Mengisi darah itu Berkurang guys Tidak sepenuh Biasanya guys ya Dengan Ini guys Dengan talent ini ya Sampai sini Jadi healing musuh ini Tidak sepenuhnya Mengisi darah Untuk temannya ya Gitu Terus Ini untuk Menambah speed ya Ini untuk Menambah kritikal Ini untuk Ini untuk Menambah kritikal Semuanya guys ya Mau Taijutsu Taijutsu ya Sama semuanya Ini untuk Menambah Demek ya Untuk khusus Taijutsu Ini ketika Kalian membunuh Kalian berkesempatan Untuk memukul Kembali dengan Skill biasa guys ya Atau Pukulan biasa guys Dan ini Bagus Untuk si guy Juga bagus nih guys Ini Nah ketika kalian Ketika kalian kritikal ya Ketika kalian kritikal Menggunakan talent ini Kalian berkesempatan Untuk memukul Musuh kembali guys Atau Dengan Dengan skill Bukan dengan skill ya Dengan attack biasa guys Ini cocoknya Untuk si rai kagi ya guys Cocok untuk rai kagi Terus ini Menambah kritikal Untuk semuanya Ini Menambahkan Oke Ini tuh Untuk menambahkan Demek guys Apabila darah kalian Satu persen Setiap satu persen Diambil Musuh ya guys ya Demek kalian bertambah guys Oke ini Setelah dibangkitkan Kalian bisa Bisa .g atau bisa Menghindar guy Selama Dua ronde Ya Ini Bertambah Attack ya Setelah kalian Dihidupkan Attack kalian bertambah Sepuluh persen Selama dua ronde Terus Yang ini Oke Ini kalian bisa Bisa Ini guys ya Bisa ngestun guys ya Apabila 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 Darahnya Kurang lebih Dari Kurang dari 30 persen guys Oke Kalau ini tuh Oke ini Kalian Kombo attack Eh Kombo attack Biasa guys ya Maksudnya Bang Iya Itu Kalau kalian Mukul biasa Kalian bisa Mukul lagi guys Tapi dengan serangan Biasa ya Atau kombo Attack Biasa Bukan skill Ini Setelah bangkit Ya Oh iya Ini Sorry Bukan setelah bangkit Guys Ini apabila Kalian mati Kalian tuh Yang Sorry Apabila kalian mati Kalian tuh Berkesempatan Untuk Apa yang Memberikan Attack ya Kepada teman kalian Guys Yang ini ya Ini Menambah Menambah Dot game Mengurangi Demek Yang diterima Ya guys Ya Ini Khusus Ini Bagusnya Untuk Tipe Yang Di depan Atau Yang Di tengah Guys Ini Bagus Terus Ini Menambahkan Demek Dengan Vijor Oke Ini Berkumpul Sama Vijor Tadi Ya Ini Berkumpul Talentnya Sama Vijor Guys Mana Vijor Tadi Perasan Ada Vijor Nah Ini Ya Berkumpul Sama Ini Guys Oke Selanjutnya Ini Menambah Kurasi Ya Menambah Demek Dan Dot game Ini Apabila Di awal Pertama Oke Ini tuh Menghilangi Seluruh Buff Negatif Ya Pada Diri Sendiri Ya Pada Diri Sendiri Apa Di awal Rode Di awal Pertarungan Jadi Waktu Mau dimulai Seperti Hanzo Ini Konter Hanzo Hanzo Konter Si Human Human Path Yang Tipe Healing Itu Yang mana Kan Human Path Hanzo Itu Memberikan Buff Di awal Pertarungan Pertarungan Apabila Kalian Pake Talent Ini Menambah Efek Resensi 4% Menambah Efek Resensi 4% Maksudnya Gimana Bang Jadi Gini Ini Contoh Juga Untuk Human Path Yang Mana Human Path Itu Memberikan Efek Pengurangan Demek Pengurangan Demek Kita Kastil Ini Tambah Kurang Demek Nya Tambah Parah Kurang Oke Ini Mengembalikan HP Untuk Diri Sendiri Di Awal Pertarungan Ini Cocok Juga Untuk Hasirama Cocok Kenapa Hasirama Kalau Kalian Main Expedition Penting Banget Untuk Hasirama Kalau Kalian Pengen Di Rank 1 Expedition Eh Kok Expedition Disini Kalah Gak Se 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 Nyebut 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 Sorry Salah Nyebut 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 Exploration Ya Di Exploration Buka Expedition Nyebut Exploration Nah Disini Kalau Kalian Pengen Rank 1 Atau Rank Tinggi Laya Itu Kalian Wajib Banget Pakai Yang Tipe Attack Healing Wajib Banget Kalau Kita Ke Bahas Pembahasan Lagi Ya Guys Mana 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 Oke Kita Ke Pembahasan Lagi Guys Nah Sudah Oke Ini Memberikan Ini Setelah Mati Setelah Dibangkirkan Kalian Bisa Mendapatkan Darah Ya Walaupun Sedikit Disini Kalian Berkesempatan Untuk Bangkit Guys Dan HP 30% Jadi Kalian Mati Nih Waktu Dibangkit Kembali Darah Kalian Itu Bisa Sampai 30% gitu sering critical ya Oke ini mengurangi ini sedemik ya tel ini mengurangi ini juga baik yang diterima guys jadi ini tipe-tipe apa ya tipe tanker ini telannya ini mengurangi Tejutsu guys ya kalau 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 lawan kalian itu sih enggak ya ini cocoknya untuk untuk menahan si Gai Oke ini tuntung mengurangi speed guys ya dan menambahkan HP sebesar 3% ini menambah efek akurasi ya dan mengurangi critical ya terus ini di awal pertarungan ya Demek reducer kamu bertambah guys ya ini cocok banget untuk si Gai juga cocok nih Gai untuk tanker-tanker guys paling depan ya ini tuh menambah ya menambah Demek skill Tejutsu guys ya jadi waktu contohnya siapa ya Kakashi contoh Kakashi Oh enggak yang menggunakan blood ini si tasuke guys ya tasuke apabila dia menyerang nanti efek blood nih bertambah guys ya efek untuk nyadot darah itu bertambah guys Oke ini tuh mengurangi ini telan ini ya talent divinity ini itu mengurangi Demek yang diterima guys untuk Tejutsu sama ninjutsu ya atau ini cocok untuk gara juga cocok guys ini tuh tanker untuk tanker ya ini memberikan sil ya memberikan sil yang kayak kayak putar-putar kayak gitu guys ya ini kalau kalau lu 3 ya silnya tiga sorry waktu itu level 3 semua hero kalian tuh bakal kena skill di sini pakai Oke ini tuh untuk Oke untuk menghilangkan buff ya apabila hero kalian menghidupkan atau memberikan darah ya guys ya contoh kayak gini guys Sisi ya ditaruh talent ini guys ya atau si Shizune taruh talent ini guys ya Nah waktu dia ngisi darah ya guys ya buff buffnya itu ya buffnya itu bisa menghilangi buff talent ini bisa menghilangi eh eh gimana ya nyebutnya talent ini bisa membantu menghilangi satu buff musuh ya guys ya Nah itu benar sambil mengisi darah tapi kalau dia nyerang biasa itu gak keluar guys Oke mana lagi nih ini lagi ya Oke ini cocok banget untuk si guy ya kalau kalian mau pakai guy mau pakai guy wajib kalian pakai ini guys ya reflection ini dan juga ini cocok juga untuk sisi sui ya Kenapa bang ya situ memiliki skill efek refleksi guys ya Oke selanjutnya ini valor ya valor itu menambahkan daya sedemikas di awal pertarungan pertarungan ya ini cocok banget untuk untuk si untuk si Rekage guys cocok banget untuk si Rekage ya jadi Rekage itu kan cepet ya jadi di awal pertarungan tuh dia bakal mengeluarkan skill skill itu tuh sakit banget kalau ditambah lagi dikasih telan ini guys Oke ini menambahkan Nenjutsu demegg ya maksudnya ya waktu maksudnya gimana nih ya eh pokoknya di akhir skillnya itu itu bakal memberikan demegg yang sangat sakit apabila ini keluar ya guys ya maksudnya kayak gitu guys ini make akhirnya guys ini make finalnya ya Oke ini menambah attack ya sebesar 2% ya jika single target ya oke terus waktu dia nge-attack dia mendapatkan darah dari yang di-attacknya itu guys nah untuk dia tentu diri sendiri ya oke eh saya bahasnya dengan bahasa standar guys biar kalian paham ya oke ini itu menghidupkan kembali ya menghidupkan kembali dan darah kalian itu bakal ada sebesar 15% guys oke ini apabila kalian mati ya eh jiwa kalian itu jiwa kalian akan menjadi buff untuk teman-teman kalian guys untuk attacknya ya oke yang ini menambahkan Nenjutsu demegg skill ya ya dan dijadikan ke HP ya oke guys gimana guys menurut kalian apakah sudah paham dengan apa yang saya ucapkan dan aku bilang nggak paham komen di bawah ya guys ya apabila ada kata-kata yang salah saya minta maaf guys ya oke terima kasih semuanya semoga bermanfaat dan sampai jumpa see you guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton